Halo sahabat waleters, selamat datang kembali di channel info walet pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman budidaya walet tentang produk-produk merek Viro yang selama ini sudah menemani para pembudidaya burung walet sebelum kita lanjut jangan lupa tekan subscribe dan tekan tanda lonceng untuk berlangganan video-video terbaru dari channel info walet jadi yang paling umum dilihat disini adalah ini adalah ampli Viro MW88 ampli ini sudah lama menemani atau digunakan di gedung walet dia memiliki 2 buah player jadi dia memiliki 2 buah player dia bisa menggunakan SD card dan bisa juga menggunakan flash disk flash disk apa saja kemudian disini ada juga tipe Viro MW89 ampli Viro MW89 ini dia memiliki 3 buah player jadi ada player 1, player 1, dia memiliki 8 buah maaf dia memiliki 3 buah player jadi disini ada player 1, player 2, dan player 3 untuk player 1 biasa digunakan untuk suara panggil kemudian channel 1 untuk suara panggil dan channel keduanya untuk heksagonal kemudian untuk channel 3 biasa digunakan untuk suara tarik dan channel 4 begitu pun bisa digunakan untuk suara tarik dan untuk channel 5, 6, 7, dan 8 itu bisa digunakan untuk bagian suara inap yang teman-teman bisa menggunakan Twitter merek Viro tipe MW88 sebagai speaker atau Twitter untuk bagian inap ampli ini sudah lulus uji dan bersertifikasi SNI dia aman untuk gedung wallet karena sudah ada antipetirnya teman-teman ampli ini juga sudah dilengkapi dengan chas aki Viro chas aki di dalamnya jadi teman-teman tidak perlu membeli chas eksternal seperti ini jadi di dalam bodinya sudah ada chas aki teman-teman cukup membelikan timer untuk mengatur suara untuk panggil suara nyalanya dan suara padamnya ketika jam jam 7 malam atau jam 8 malam kemudian disini ada juga tipe MD100 tipe MD100 ini biasa kita gunakan di gedung wallet sebagai suara panggil karena dia lebih fleksibel bisa diatur arah-arah suaranya mau diarahkan ke kiri atau ke kanan nanti kita bahas satu persatu ya teman-teman di setiap video kemudian disini juga ada chas aki merek Viro tipenya yaitu CP58 chas aki ini cocok digunakan untuk gedung wallet karena dia sudah ada sudah smart system teman-teman artinya ketika akinya sudah full maka chas ini akan stop atau berhenti mengisi jadi dengan cara seperti itu aki teman-teman bisa awet untuk dipakai dalam waktu jangka panjang ini sudah full automatic sudah sistem digital kemudian auto calibration itu artinya dia selalu mengkalibrasi aki dan ini tadi tidak merusak aki karena dia tidak selalu mengecas nanti kalau akinya sudah full maka dia akan berhenti untuk mengecas kemudian untuk suara inapnya teman-teman bisa menggunakan twitter Viro tipe 88 dia ini kelebihannya yaitu dia sudah memiliki kabel ya teman-teman sudah tersambung kabel seperti ini sudah tersambung kabel dan di bagian depannya juga ada nesting nesting planknya jadi burung wallet akan lebih mudah mencengkramkan kakinya seperti ini ini contohnya oh ya ini ada juga tipe timer D15 ini adalah timer preset dari Viro jadi kalau pakai ini teman-teman harus setting manual lagi kalau ini sudah di setting dari pabrikan Viro jadi teman-teman tinggal pilih nanti program-programnya misalnya yang ini misalnya P1 program 1 itu mau nyalanya jam 5.00 kemudian matinya jam 18.45 nanti di menu nya tinggal teman-teman pilih jadi teman-teman cukup setting waktu timer nya disesuaikan dengan jam di lokasi teman-teman maka teman-teman tidak perlu lagi setting manual untuk suara panggil nyala jam berapa kemudian suara panggil nya mati jam berapa di video selanjutnya saya akan memperhatikan bagaimana cara atau kita akan mereview salah satu satu persatu dari produk-produk merek Viro mulai dari Viro MW88 Viro MW89 yang 3 player ini kemudian kita akan juga mereview cas aki tentang bagaimana cara pasang cas aki ini ke aki kemudian dari aki kita hubungkan ke ampli nya kemudian begitu pun juga dengan timernya ini saya akan memberikan nanti edukasi kepada teman-teman bagaimana cara memasangnya dan kita akan juga mereview satu produk yang cukup bagus yaitu twitter tipe neodymium seperti ini 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 biasa digunakan untuk suara panggil nanti kita ulas satu persatu jadi bagi teman-teman yang baru melihat channel ini diharapkan untuk segera subscribe karena channel ini khusus membahas tentang cara budidaya burung wallet sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati